selamat pagi entah angin apa ternyata ketika saya mendapatkan satu kriteria kris dengan langgam tertentu maka setelahnya saya juga mendapatkan kris yang dengan langgam yang sama entah kenapa kejadian seperti ini berulang kali terjadi namun demikian kemungkinan besar karena Toto Rosso yang memang saya rasakan sehingga apa yang tidak terjadi itu terjadi oke teman-teman sekalian kris ini atau pusaka ini adalah pusaka yang sudah disandangi dan ini sandangan cukup lama dan terlihat pada bagian tengah warangka ini adalah warangka terdapat tali ini warangka sandang walikat namanya oke langsung saja kita buka kita buka seperti apa krisnya semuanya semuanya wah ini teman-teman sekalian dengan tatanan dan pasikutan yang merupakan gandek volos dan gonjonya iras termasuk iras jadi menyambung antara gonjo dan wilah untuk pamurnya sendiri ini termasuk pamur banyumili nah sahabat-sahabat sekalian dengan langgam seperti ini ya dan berukuran kurang lebih sejengkal merupakan karya daripada ampuni sombro teman-teman sekalian dalam naskah kuno sering juga disebutkan bahwa ampuni sombro merupakan ampu wanita yang konon dalam serat-serat kuno dijelaskan mempunyai sebuah kekuatan yang lain daripada ampu yang lain ampu yang lenueh dalam pembuatan kerisnya ampuni sombro adalah ampu wanita yang membuat keris hanya dengan menggunakan jari ya menggunakan jari sebagai alas dan menggunakannya di atas samudera dan juga bagaimana ampuni sombro ini menggunakan hanya dengan tangannya konon juga tanpa perapian ya tanpa api dan tanpa menggunakan alat palu sebagai untuk memimpihkan daripada lipatan keris tersebut sahabat-sahabat sekalian cerita ini berkembang sangat luas di masyarakat terutama di perkerisan bahkan hanya menggunakan dengan jari jemarinya untuk memijat-mijat keris sehingga kenapa pada wilah ampuni sombro keris sombro itu terdapat sebagai tanda yaitu pada bagian wilah ini lekukan-lekukan yang mirip dengan tangan pijatan tangan itu adalah sebuah tanda atau tok atau ciri khas daripada seorang ampuh coba anda perhatikan lebih sebesama teman-teman nah ini lekukannya 1 2 3 nah terlihat ya nah sahabat-sahabat sekalian dalam sisi historis ampuni sombro merupakan ampuh yang mempunyai kekuatan spiritual tertentu beliau adalah merupakan anak dari seorang ampuh juga ampuh yang sangat terkenal yaitu ampuh manca nah ampuni sombro ini merupakan ampuh yang berkarya di kawasan atau di area syah bantaran tuban tuban itu pada di tengah raih sejajar pada era majopait dan berasal beliau adalah berasal dari keraton pajajaran jadi merupakan ampuh yang berasal dari kelahiran pajajaran kita ketahui bersama bahwa ampuh pajajaran merupakan ampuh yang sangat luar biasa yang terkenal dalam sisi spiritualitasnya sahabat-sahabat sekalian keris bedok sombro ini ya keris empuh sombro ini dikenal di kalangan masyarakat mempunyai fungsi sebagai kelancaran seorang ibu untuk melahirkan dan juga di lain sisi keris empuh ni sombro ini berfungsi sebagai pelindung atau perisai diri dari hal-hal gangguan goib dan pemecah masalah yang begitu rumitnya di alam dunia ini teman-teman sekalian saya rasa seperti itu penjelasan dari saya ukurannya kurang lebih sejengkal kurang lebih sejengkal semacam ini dan ini merupakan temuan yang sangat luar biasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya